Pernyataan Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI Perjuangan, PDIP, Ganjar Pranowo, mengenai isu pencapresan 2024 berujung kena sanksi dari bidang kehormatan PDIP. Ganjar telah memenuhi pemanggilan PDIP usai berbicara dirinya siap jika maju capres pada Pilpres 2024. Ganjar memenuhi panggilan di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 24 Oktober 2022, sore. Ganjar memberikan klarifikasi atas pernyataan soal kesiapan maju, nyapres, di hadapan sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP bidang kehormatan PDIP Komarudin Watubun. Berikut enam poin Ganjar menghadap elit PDIP Gegara, siap nyapres, dirangkum. Satu di hadapan sekjen dan ketua bidang kehormatan. Pemanggilan terhadap Ganjar diketahui usai surat undangannya beredar. Dilihat detik kom, Senin, 24 Oktober 2022, isi surat itu yakni Ganjar Pranowo dipanggil ke kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan P Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat pukul 16 waktu Indonesia Barat agenda pemanggilan Ganjar, dalam surat yang beredar, yakni klarifikasi. Dua, bawa amplop coklat. Ada hal yang menarik perhatian saat Ganjar menghadap kedua petinggi PDIP itu. Ganjar tampak menenteng selembar amplop coklat. Saat menemui Hasto dan Watubun, Ganjar lalu menyerahkan amplop tersebut. Apa isi amplop tersebut? Pagi tadi saya didatangi mama-mama dari Papua di rumah saya dan mereka menyampaikan program pembangunan yang ada di sana, ucap Ganjar di kantor DPP PDIP. Ganjar mengatakan dirinya sengaja membawa amplop itu ke kantor PDIP. Dia mengatakan amplop tersebut diserahkan ke Watubun karena berisi harapan dari warga di Papua. 3. Sekjen PDIP tegaskan disiplin partai Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan alasan pihaknya memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengenai pernyataan Siap Maju Capres 2024. Hasto berbicara soal gimik-gimik politik terkait pernyataan Ganjar itu. Hasto mulanya menekankan PDIP telah satu suara berpegang pada hasil Kongres V-PDIP bahwa keputusan strategis soal Capres di tangan Ketum Megawati Soekarno Putri. Kongres ke V telah memandatkan terkait dengan Capres dan Cawapres itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Megawati Soekarno Putri, kata Hasto kepada wartawan di kantor DPP-PDIP. Hasto menegaskan Megawati nantinya mengumumkan keputusan PDIP terkait pencapresan pada momentum yang dianggap tepat. Dia meminta kader agar bersabar. Karena Ibu Megawati Soekarno Putri kemarin berpesan terkait dengan Capres dan Cawapres seluruh anggota dan kader partai agar membangun kesadaran revolusioner agar bersabar pada waktunya momentumnya yang tepat pasti nanti akan diumumkan melalui pertimbangan yang mendalam dan itu pasti bagi kepentingan bangsa dan negara. Sebagaimana Ibu Megawati telah melakukan pada saat mengumumkan Bapak Jokowi pada bulan Maret 2014 yang lalu, ujarnya. Dia lalu berbicara soal gimik-gimik politik yang muncul atas pernyataan Ganjar soal kesiapan maju Capres. Dia meminta seluruh kader agar berdisiplin ihwal ini. Sehingga dalam konteks itu agar seluruh kader berdisiplin mengingat beberapa waktu yang lalu terjadi berbagai upaya untuk memunculkan gimik-gimik politik atas pernyataan dari Pak Ganjar Pranowo maka hari ini dilakukan klarifikasi oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Komaruddin Watubun dan saya bertugas mendampingi beliau. Lanjutnya. 4. Kena sanksi teguran lisan. Usai dimintai klarifikasi, Ganjar dinyatakan tidak melanggar tetapi tetap kena sanksi. Sanksi bagi Ganjar disampaikan Watubun di markas PDIP. Watubun menyebut Ganjar dijatuhkan sanksi teguran lisan. 5. Ganjar terima sanksi PDIP dan keputusan Megawati. Ganjar dikenai sanksi teguran lisan atas pernyataan mengejutkan itu. Ganjar menerima teguran PDIP dan mematuhi keputusan Ketum Megawati Soekarno Putri Ihwal ini. Ganjar mendukung langkah Hasto dan Watubun yang telah memberikan penjelasan ke publik atas pernyataannya. Dia menganggap sanksi lisan itu sebagai perbaikan dari komunikasi publiknya. Saya terima kasih dari Pak Sekjen dari Dewan Kehormatan yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya dan tentu sebagai kader saya taat dan tadi diberikan sanksi lisan tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua Pak Sekjen juga bicara PDIP Perjuangan, juga baju saya. Semua keputusan terkait dengan Pilpres Keputusan Ketua Umum, jadi semua pasti akan mengikuti. Ujar Ganjar di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin, 24 Oktober 2022. Ganjar menegaskan bahwa dia akan taat terhadap aturan PDI Perjuangan. Dia bahkan memamerkan seragam partai yang dia kenakan saat dipanggil ke markas PDIP. 6. Ganjar bicara perintah Megawati dan Jokowi Ganjar turut mengungkit tugas dari Presiden Jokowi soal pengendalian inflasi termasuk membereskan masalah stunting. Ganjar mengatakan sepakat sebagai pemimpin daerah harus turun langsung ke lapangan. Saya orang yang setuju tadi yang disampaikan mesti turun ke bawah mengurusi apa yang ada di daerah. Tentu hari ini kita berkaca mengendalikan inflasi dan ini bagian cara mendukung pemerintah nasional apa yang diperintahkan Pak Jokowi sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan untuk membereskan itu, kata Ganjar. Tapi ada fungsi lain yang diperingatkan Ketua Umum yang juga kami bereskan stunting tadi, makan pendamping beras, lanjut dia. Ganjar mengatakan pemprov Jateng sudah menyiapkan berida untuk riset. Ganjar juga sudah melakukan siaga bencana di tengah cuaca ekstrim. Dan ini yang ditakutkan nanti seandainya tahun depan kita terjadi suatu krisis, daerah sudah siap itu yang kita kerjakan. Dan kami dari Jateng juga sudah menyiapkan berida sebagai mitranya Brin untuk meriset itu agar kemudian bisa kita selesaikan. Maka sebenarnya yang disampaikan Pak Sekjen kita terjemahkan yang ada di bawah termasuk siaga bencana yang saat ini terjadi di mana-mana, ujar Ganjar. Terima kasih telah menonton!